Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno tak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan saat acara Car Free Day. Pertemuan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah Anies akan terlibat sebagai tim sukses pemenangan pasangan Pramono Rano? Momen pertemuan tidak disengaja antara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Terjadi di tengah acara Car Free Day di kawasan Senayan, Jakarta Pusat hari Minggu kemarin. Usai pertemuan, Rano Karno memposting ucapan terima kasih untuk Anies di akun Instagramnya. Interaksi antara ketiganya langsung memunculkan isu Anies akan menjadi bagian dari tim sukses bagi pasangan Pramono Rano Karno. Pramono Rano pun membuka kerjasama untuk pihak-pihak yang ingin mendukung keduanya. Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati, tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kendati demikian, jurubicara Anies Baswedan menyebut belum ada tawaran langsung kepada Anies untuk menjadi bagian tim sukses pasangan cagup-cawagup Pramono Rano. Terkait dengan kabar bahwa ada ajakan dari Pak Pramono Andung dan Rano Karno sebagai tim pemenangan, sejauh ini Pak Anies Baswedan belum mendapatkan undangan atau permintaan menjadi tim pemenangan dari Rano Karno dan Pramono Andung. Hingga kini, belum ada kepastian siapa tim sukses pasangan Pramono dan Rano. Keduanya pun terus berkomunikasi dengan warga Jakarta untuk menyusun visi dan misi yang dibutuhkan kota Jakarta. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini tidak menutup kemungkinan melanjutkan program-program pemimpin sebelumnya. Tim Liputan Anies melaporkan.